Selamat siang, selamat datang di The O'Key Show. Cakep-cakep, segar-segar semuanya seragaman. Ada yang merah, ada yang orang, ada yang gak seragaman juga. Biasa, kalo masih anak-anak kampus belum seragaman. Nanti tunggu kalo udah bergaulnya sama emak-emak kampung. Cite-cite ya emak ye. Mak dari mana datengnya nih? Ibu-ibu Sena Mawar Tangerang. Yang satu dari PKK Cibodasari. Oh ini ibu-ibu PKK? I love you ibu-ibu PKK. Ini semuanya luar biasa, kreativitasnya tinggi loh. Kalo kita bergaul sama ibu-ibu PKK, ini banyak macemnya ya. Ibu-ibu ini mampu misalnya ngejahit aja caranya tuh luar biasa. Bikin kerajinan tangan juga bisa ya Bu ya. Salut sama ibu-ibu PKK. Jadi mereka gak cuman berbakti untuk suami dan PKK, tapi mereka juga aktif di lingkungan sosial. Dan juga untuk negara kalo begitu ya. Lanjutkan ibu-ibu. Keren. Dan yang sebelah kiri yang masih belum seragaman cantik ganteng semuanya dari STT PLN. Selamat dateng. Selamat dateng, selamat menikmati acara ini semuanya ya. Nah kalo kemarin kita kedatangan, oh pria-pria maco dan ganteng. Yang bukan aja cuman bikin histeris para penonton dan pemirsa yang ada di rumah. Sampai TV mereka aja loncat-loncatan histeris juga. Siang ini kita kedatangan bintang tamu yang lagi happening. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada para sahabat saya yang kemarin ulang tahun ada Dona Agnesia. Yaay! Ada juga, ini kemarin aku juga gak harus dikit kemarin tipis. Ada Kak Boyen Pesek. Wow! And our boss ada Mas Upe. Selamat ulang tahun Mas Untuk. Ya seperti saya janjikan ini adalah happening. Pasangan ini merupakan model. Model dan pemain sepak bola. Wow! Ini kalo modelnya ini adalah temen saya waktu SD. Hah? Saya dulu bodinya kayak dia, 11-12 ya. Tapi kalo dia dibekelin emaknya dari rumah makanan yang sehat-sehat. Kalo Madem? Kalo saya makan di luar yang jajanannya cilok. Sehat juga tapi jadi sehat banget badan saya ya. Sehat banget. Oke langsung aja. Eh? Udah dateng Madem! Udah dateng? Udah dateng? Adalah saya mau ngasih minum ibu-ibu loh tadinya. Ya udah silahkan tepuk tangan dulu dong! Welcome to the office! Hiiii! 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 Apa kabar sih? Hii, siiii! Hiiii! 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 Silahkan boleh berdiri disini. Hiiii! Ini baru pasangan pas banget, bro. Yang satu tinggi menjulang. Ibu-ibu langsung ini, eh gue dulu muda kayak gitu tuh. Yang satu keren keker maco ya kan? Aduh! Bisa-bisanya gitu kalian bisa berjumpa dan menjadi jojo! By the way ini pertama kali loh kita perdana tampil berdua di acara talk show. Keren! Thank you so much you're coming! Welcome, thank you! Cuma di The Oke Show yang namanya Kimi dan Greg hadir ya di acara ini ya. Aduh sis! Hi sis! Udah lama loh kita gak ketemu di catwalk ya. Bener, terakhir apa? Ana Avanti ya sis ya. Bener sis! Kan waktu itu jalan di catwalk saya yang bongkar panggung. Aduh! Aduh, kan kalian ngapain ada? Eh bener lho, gue model lho. Lu jangan sebarang lho. Ah, Greg, can you speak bahasa, Greg? Iya bisa lumayan. Bisa ya? Oke, Greg ini pemain bola, idola saya juga loh. Wow, kalo bagian nge-goal luar biasa! Wee! Aku nih mau nanya-nanya nih, boleh gak sih ceritain kalian sebenernya ketemunya awal. Di awalnya dimana? Falling in love-nya dari tatapan? Aduh! Coba siapa yang mau mulai sayang kamu? Kamu aja lah. Worse time ketemunya tuh? Iya, itu 2012 pada saat itu ada acara fashion show sekaligus kawinan temen saya. Terus dia dari jauh gini, hey gitu. Udah begitu kan? Oh! Oh! Hey! I like your style. You look like Carrie Hilson. Oh Carrie Hilson! Ibu tau gak Carrie Hilson? Ada penyanyi Amerika begitu ya. Ya bu, kita cari sama-sama ya bu! Oh! Oh! Jain wadam tau! Terus, terus, terus. You look like Carrie Hilson gitu. Terus saya liat ya. Waduh! Kok yang begini? Oh gitu, pertamanya gitu dulu? Pertamanya gitu sebelah mata. Oh! So cantik dong pasti kita kan ya. Ini yang harus kita bahas deh. Terus, terus. Aduh! Can I have your phone number? Ya sure gitu. Ya kan? Ya udah deh boleh gitu. Masa kita mau langsung minta. Ya kan? Udah lah aku tawarin minum dulu. Oh iya. Biar relax gitu ya. Bener kan? Udah bagus ditanyain phone number. Ya kan? Aku ditanyain berapa berat badan loh waktu itu waktu itu. Pertama kali. Oh iya itu Carrie Hilson. Ini Carrie Hilson nih ya bu. Nah sama kan? Mirip ya. Mirip ya? Cantik Kimi lah. So jadi aku ketemu dia aku gak tau awalnya gak tau dia model atau apa. Aku liat dia kayak kayaknya dari luar ya. Like oke. Dan aku samperin kenalan gitu. Kenalan. Tanya mau minum apa. Wedang jahe gitu. Sambil takut. Sambil takut. Takutnya minumnya pasti mahal. Hahaha. Tapi dia minta air putih. Aku bilang oh bagus sekali. Sehat air putih. Sehat air putih. Oke. Terus. So. Lanjutnya minta nomor. Nomor dikasih. Dikasih. Terus. Hari itu. Tapi besoknya coba WA gak dibalas. Gak dibalas. Kenapa Mbak Kimi kok gak dibalas? Ada kotak. Ehh. Malah. Malah. Kita jual mahal. Caya-caya jual mahal. Bener. Itu 2012. 2013. 2013. Coba lagi. Halo. Halo. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Kapan ketemu makan gak balas lagi. Gak balas lagi. Setahun kemudian. Dalam hati Kimi saat itu gimana? Biasa aja. Ya karena kebetulan bukan tipe saya. Pada saat itu. Itu ya kadang-kadang emang begitu loh. Kadang-kadang kita bukan tipe. Kadang-kadang kita mulai jodoh. Ya kan. Terus. 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 Gila akhirnya. 2014. Aku punya pacar. Jadi ya udah. 2015 itu aku putus. Terus. Ya 2015. Aku mulai lagi liat kontak. Oh ada nama dia lagi. Ada lagi. Belum menyerang. Coba lagi. Waktu itu ya kontak aku udah di delete belum ya. Hahaha. Udah dong. Kontak kamu udah gak ada waktu itu. Udah gak ada ya. Di block ya waktu itu. Ya di block langsung. Dia juga nyatetnya karena ada nomer telepon gue dibawa pohon tuh. Kali sendiri ya. Kali aja ada. Coba lagi. Sedot ape gitu. Coba lagi. Hai. How are you? Fine. Oh where are you? Amerika. Jauh lagi. Jauh lagi. Okay. So. Tapi lebih nyambung ya. Lebih nyambung. Ada feedback. Responnya lebih baik pada saat itu. Okay. So. Kita janjian. Aku bilang. Oke boleh gak kamu pulang dari Amerika. Aku aja yang jemput. Ih. Ini laki baru nih. Yes. Yes. Aduh. Geset gitu loh. Tunggu dulu belum. Si Kimi nya belum. Belum. Oke. Saya bilang. Oke. Oke. Terus tiba-tiba. Dia whatsapp lagi. Dimana. Jadi jam berapa saya ke airport. Gak saya balas lagi. Gak balas. Oke. Tetep ya. Terus. Tapi dia gak balas itu. Bukan karena memang gak mau balas. Gak sengaja. Hape nya hilang. Hahaha. Serius. Tapi. No. Tapi dia DM. DM dari Instagram. Dia DM dari Instagram. Aku coba dari WA. Enggak. Cuma. Checklist ya. Checklist satu gitu ya. Oh oke. Kenapa ya. Terus aku coba diem. Enggak juga. So. Ya udahlah. Pergi malam. Like makan sama teman-teman. Ya udah habis makan. Mau lanjut satu tempat. Ada teman aku ulang tahun. Oke. Disitu ada dia. Ada dia lagi. Para harusnya di Amerika. Oh. Aku udah pulang. Udah pulang. Udah ngasih tau dong. Oke ada lagi. Emang kalo udah jodoh mau kemana juga ketemu aja ya. Ya itu balik lagi. Masalahnya saya tuh kok gak ketemu ketemu gitu ya. Liatan. Padahal saya udah mencoba ngambil handphonenya gini loh itu ya. Terus 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 terus. Pada saat pertama kali saya ketemu dia kalau mau tau 2012 alasan saya kenapa sebenernya itu auto mindset. Because he is black. Oh. No. I'm telling you serious thing. Because ya udah enggak deh kayaknya auto mindset. Kenapa selama ini kita. Saya tidak diajarkan dan saya tidak born diajarkan sama orang tua saya untuk menjadi rasis tidak. Tapi itu auto mindset. Kayaknya kalo namanya orang item nih jahat ini pasti begitu. Jujur. Negatif gitu ya. Negatif. No. No. Langsung saya ini kan. Tapi ternyata itu tangan Tuhan bekerja. Dia ketemuin saya lagi. Pada saat saya malah tidak. Enggak. Saya enggak mau dia gitu. Saya enggak bukan tipe saya juga gitu. Terus udah. Pada saat kita ketemu gitu kita ngobrol. Saya lihat. Oh bener ternyata ada pepatah mengatakan. Don't judge the book by its cover. Ya. Bener. Dan ada semangatnya yang enggak pernah patah itu tadi ya. Betul. Betul. Saya ketemu dia saya. Bener ini begini. Ya beda gitu selama ini apa yang saya bayangkan. Jujur. Like I said. Saya tidak di raise untuk menjadi orang yang rasis. Tidak. Tapi auto mindset. Kenapa? Karena kita selama ini melihatnya seperti itu. Kan begitu. Bukan tidak suka tapi kalau diharapkan jangan begitu ya. Bener. Tapi ketika saya ketemu dia. Tuhan kasih saya ketemu. Di persatukan sama Tuhan kita ngobrol. Terus apa namanya. Dia jemput saya nonton makan kita ngobrol. Kok nih orang baik banget ya. Iya. Kok beda ya gitu. Terus kita. We talk. Itu ya. Itu bukan karena beda. Itu lebih kayak. Em. Di hidup ini ada. Yang ada manusia. Ya. Bukan. Kulit. Ya. Karena kalau kita begitu terus. Yang ada. Bakal begitu terus. Karena artinya. Ada. Ada orang hitam. Yang baik. Ada yang jahat. Ya. Ada yang. Indonesia. Baik. Jahat. Ada bule baik. Jahat. Jadi. Kamu ketemu yang mana gitu. Ya. Jadi. We don't address them. We don't address them as. Asians. American. African. Ya kalau bad people ya bad people. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Orang baik ya orang baik. Bukan. Bukan dari mana. Asalnya terus kulitnya seperti apa. Dan segala macem. Dan itu yang saya belajar dari Greg. Itu tadi. Jangan pernah menilai orang tuh dari luarnya aja ya. Betul. Bener banget. Luarnya juga cakep. Wah. Secara. Secara. Fisically. Kadang-kadang kan kita bukan melihat. Kalau baru kenal pasti kita melihatnya dari fisik. Tapi balik lagi ke hati. Karena Greg ini hatinya penuh kelembutan ternyata. Iya ternyata. Hello Kitty gitu kan. Kok ini orang gitu. Gahar gitu kan. Gahar gahar. Pemain bola. Tatunya dimana-mana gitu. Badan keker. Iya. Tapi kok ngobrol kok beda ya. Gitu kok baik. Setelah itu kita mulai apa namanya. 2016 dia lamar saya. Iya. Oh langsung dilamar. Dia kneel down gitu. Eh Ria. Ini baru laki. Langsung dilamar. Mana? Gak ada yang pernah ngelamar gue. Ini dimana ini? Ini dilamarnya di sini bukan? Holiday. Di mana? Bangkok ya? Bangkok. Iya Bangkok. Bangkok. Iya di Bangkok gitu. Bangkok. Dia waktu itu main ke Bangkok. Terus dia bilang. Pada saat itu aku main di Bangkok. Kita ini LDR ya. Kita mungkin satu bulan ketemu cuma 1 kali doang gitu. Iya ada kan model gue internasional kan. Terbang, always flying, wherever you are gitu. Sama dia juga punya kontrak. Iya. Kemana-kemana ya kan. Memain bola luar biasa juga zatannya. Pada saat itu dia lagi main di Bangkok, dia bilang. kamu bisa dateng gak? oke, i'll bring my friend dia bawa temennya tiga aku bawa temen aku tiga orang kenapa kamu gak bawa aku waktu itu? ya kan, sekalian jalan-jalan kita terus? udah, dia langsung kneel down, pada saat itu dia bilang will you marry me? gitu langsung lagi say yes what you say ya kalo dia gak yes, rugi dia dong rugi 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 yes, terus dia bilang aku mau ketemu orang tua kamu, pada saat papa masih ada dia ketemu papa, saya lihat disitu ada mama ya ya bener-bener lah ya, saya gini walaupun dia orang luar, saya nih orang Indonesia saya sangat memegang teguh yang namanya prinsip timur gitu loh, mungkin kelihatannya seperti ini, kenapa? karena pekerjaan saya adalah basically i'm a model gitu ya, rambut saya blonde tapi my nationality i am Indonesia dan saya memegang teguh prinsip itu ketika ada laki-laki yang datang ke saya oh saya suka banget sama kamu ketika i think you are bisa jadi pendamping hidup saya oke, then you have to see my mom karena begitu, kita begitu ya, kalo kamu suka sama saya, oke minta sama orang tua saya dia datang ya kita lihat sisi lainnya Kimi juga loh yang mungkin selama ini kita lihat kan karena sangat apa ya open banget begitu ya bener, glamour karena itu yang dipikirkan sama orang awam selama ini sisi timur ya masih menjaga budaya adat istiadat yang ada di Indonesia memang kalo mau melamar kamu harus datang ke orang tua saya ya datang ke orang tua, dia pergi ke Medan dia ngomong sama papa, dia ngomong sama mama langsung papa itu ngomong sama saya setelah itu gitu dia baik banget ya gitu saya malah takut, papa takut dia langsung begini, sok sok si Greg langsung sok banget dia begini ya lugu-lugu gitu kan mukanya kan kalo ngomong gitu papi ay terus matanya begitu gitu papa ngomong gitu hati-hati ya, malah papa suruh saya jaga dia kata papa, papa takut dia kalo ditipu-tipu orang di luar sana gitu ya dah 2017 harusnya kita langsungkan pernikahan tapi karena papa meninggal kita apa namanya, postpone 2018 it was my dream wedding dimana itu? di Perth, di Perth di Perth, di Perth di Perth ibu tau dimana Perth? Australia yang banyak kangurunya kita akan liat aja ini dia ada fotonya pada saat pernikahan di Perth secara eksklusif cuma di The Okay Show kita liat sama-sama oh so sweet coba liat terima kasih 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 Dan janji suci kita saja. Dan satu untuk selamanya. Pada saat itu, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya, kalau saya dengar omongan orang pada saat itu saya gak bakal menikah dengan Greg. Why? Karena orang bertanya kenapa dia? Why him? Saya bingung kan? Oh ya mungkin pertanyaan itu yang ada di pikiran saya pertama kali dia mau deketin saya. Why him? Kak Kimi masa secantik ini mau sama dia? Itu pertanyaan yang sering saya ini ya. Untungnya saya orangnya toleransinya tinggi dan asik lah gitu. Kenapa? This is my life. Dan saya tahu saya sama siapa gitu ya. Maksudnya saya tahu dia seperti apa gitu. Pertanyaan seperti itu sering terdengar gitu. Sampai pada akhirnya, saya sendiri gimana ya maksudnya ya? Sedih lah untuk kita orang Indonesia. Terkenal dengan Tata Krama, Sopan Santun dan kita punya warm welcome untuk siapapun gitu. Jadi saya harap kita lebih bisa untuk membuka secara luas cara kita melihat dunia gitu loh. Saya, saya pergi travel around the world saya melihat banyak yang begini kulitnya gitu. Saya melihat banyak yang begini. Jadi ketika mungkin saya ketika saya tahu dia gitu, saya ngobrol sama dia, oh ini orang baik gitu. Mungkin kalau yang berpikir kenapa dia hitam dan kini mau sama dia mungkin perlu traveling kayaknya. Oh ini kurang jauh ya. Harus piknik kayaknya ya. Dan balik lagi loh, kita orang Indonesia ya kayak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di Papua. Kita punya kulit ya seperti itu dan saya pun tidak berusaha untuk memutihkan kulit saya. Memang saya ya begini, adanya ya begini gitu. Setiap manusia itu sudah Tuhan ciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul. Dan setiap manusia sebenarnya itu adalah manusia yang baik. Tapi bagaimana setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Betul, exactly. Aku mau ngomong apa barusan? Saya nggak tahu. Greg? Jadi ya, setuju apa yang kamu barusan bilang. Itu prinsip aku hidup. Dan aku lebih ke seperti waktu aku mau cari istri, aku mikir oke mungkin mudah untuk dapat istri ya. Baru aku tahu Indonesia memang susah ya. Kalau kita yang namanya mau bilang istri rumah tangga. Oh, mau melamar begitu. Ya, so. Ya, dan cuman kita nggak mudah. Waktu itu karena kita long distance. Ya. Aku di Thailand, balik Thailand, main di Surabaya. So sambil jalan, dia di Jakarta kan. Jadi aku, kadang aku tiba-tiba aku pulang. Aku mau tahu dia ngapain. Tiba-tiba dia nggak selesai. Tiba-tiba. Itu yang paling penting. Dia mau, dia mau apa namanya, apa, test ya. Ya. The real character-nya Kimi itu kalau misalnya didatangin langsung tuh sama kan. Karena aku, itu based on, lebih ke pengalaman. Jadi aku pernah pacaran, aku punya trust issue. Iya. Ya. Jadi, eh, dulu-dulu aku pernah, like, yang di mana, like, pacar bilang, oh aku mau pergi shooting. Tapi pergi shooting itu, bayangkan distance dari Jakarta udah sampai Bali. Oke. Itu jaraknya jauh. Jauh. Blah, blah, blah. Begitu-begitu. Ya. Masa si cantik ini mau sama aku? Aku masih bingung. Aku nggak bisa tahu. Belum ada rasa percaya diri. Nggak tahu. Nggak percaya diri. Oke. So, aku push dia. Tiba-tiba aku datang ke Jakarta. Nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu. Aku tunggu jam setiap malam. Aku ke tempat dia. Bum, buka. Ada. Tidur. Oh. Dan itu bukan sekali ya. Mungkin ada lima sampai enam kali. Ya. Ya aku bilang, oh. Kalau nikah ini bisa buat aku bangkrut, ya aku akan lakukan itu. Oh my God. Intinya begitu. Gitu. So. Ya. Aku jadi penasaran ketika Greg menyampaikan ingin melamar Kimi itu seperti apa. Karena kayaknya romantis banget nggak sih Greg itu? Iya. Benar. Boleh nggak diulang kejadian itu disini? Greg please Greg. Mau nggak sih? Jadi intinya. Kok gue jadi yang gue yang ripet ya? Kenapa? Nggak tahu seneng aja ngeliat mereka berdua seneng aja. Gitu kan. Boleh nggak sih? Jadi intinya gini. Nih. Ehm. Kalau kita hidup. Ehm. Kadang-kadang kalau kita baik. Rejeki kita nggak bakal kemana-mana. Dan pasti ada jalan. So istri aku salah satu contohnya. Dan hari ini aku bisa sama dia. Dan. Aku mau nikah sekali. Dan nggak mau nikah tiba-tiba. Tengah jalan aku cerai. Karena di keluarga aku. Hanya nikah sekali. Orang tua aku. Greg tuh udah mulai berkaca-kaca. Enggak lah. Ya jadi. Makanya kalau aku mau cari cewek buat nikah. Aku harus benda-benda yang. Aku nggak mau. Aku tahu dia gitu. Dan aku tahu. Dia akan di samping aku. Sampai aku mati. Dan aku juga sebaliknya. Begitu. So dan dia ini. Aku kok jadi mewek ya. Nangis. Madem aku mau nanya satu pertanyaan. Silahkan momo. Kapan Kak Greg meyakini bahwa Kak Kimi itu. She's the one. For your life. For your entire life. Oke like. Waktu kita baru kenal. Like pacaran. Like. Aku masih like. 50-50 masih like. Oke. Ya paling juga dia. Coba-coba lah. Nggak serius gitu ya. Nggak serius. And then. Paling kalau dia mau serius. Dia juga tinggalin. Ya. Jalan begitu. Buat. Makin hari. Kita makin kuat. Ya karena. Kita bisa komunikasi. Kita punya banyak. We have many things in common. Kita bisa diskusi apapun ya. Dan. Oke. Dia bukan penggamar. Penggamar bola. Bukan. Dia nggak suka bola. Sama saya juga. So. Dan itu yang buat aku lebih nyaman. Karena aku nggak mau cewek yang dekat aku. Karena aku pemain bola. Ya. So. Kita dekat. Aku juga kenal dia. Nggak tahu dia model top. Di Indonesia. So. Separate. Sambil jalan. Waktu aku yakin banget. Habis aku like. Aku tahu bagaimana dia cinta orang tuanya. Ya. Kami hidup buat keluarganya. Dan itu. Yang. Semakin jatuh cinta ya. Itu yang buat aku jatuh. Total. Jatuh cinta total. Jatuh cinta total. Jatuh cinta total. Jatuh cinta total. Jadi kalau. Kalau dia belum makan. Dia selalu. Aku aja belajar dari dia. Karena aku. Oke kita western. Kita bukan. Oh yang. Oke setiap hari kita telefon papa mama. Iya. Tapi dia. Bangun tidur. Telefon papa. Telefon mama. Aku jadi. Aduh. Kok. Aku malu jadinya. Papa udah makan. Papa sehat. Papanya sakit sedikit aja udah nangis. Jadi Greg banyak belajar dari Kimi. Demikian Kimi juga banyak belajar dari kamu. Satu. Hehehe. I miss my dad. Oh demikian kan. Hehehe. Kimi sayang banget sama papanya. Karena. Salah satu yang selalu mendukung Kimi juga. Sebelum modelnya ya papa. Selalu. Selalu. Dan. Aku. Aku. Aku bilang sama. Papanya. Like. Eh. Pak. Anak. Anak. Papa ini. Kimi aku akan jaga. Itu dia masih hidup. Aku bilang. Greg. Aku titip Kimi. Kamu. Jaga dia. Dan. Aku bilang. Aku akan lakukan itu. Eh. Si bisa aku. Apapun aku. Bisa. Bikin buat. Buat. Buat Kimi bahagia. Aku akan lakukan. Apapun. Jadi papa seperti memberikan bahwa. Ketika. Lamaran itu pun. Papa sudah memberi tanda. Ini yang terbaik buat Kimi. Begitu ya. Jadi akhirnya. Dia langsung agree. Langsung agree. Dia langsung bilang. Setelah Greg. Pada saat itu dia langsung balik lagi. Pergi main gitu. Terus besokannya dia ngobrol sama saya. Dia bilang. Ya. Yang namanya orang tua kan pasti punya feeling lah ya. Mereka yang raise saya. Mereka yang besarkan saya. Mereka tau apa yang terbaik buat saya. Dan saya yakin. Apapun yang mereka bilang. Itu benar gitu. Satu kata untuk seorang Greg. Spesial. And you Greg. Wow. Karena jujur. Zaman sekarang. Kita susah. Nyari laki-laki begini beneran. Saya gak bohong ya. Tujuh. Ini bukan karena dia suami saya. Tidak. Bukan karena suami saya. Kali temen model kayak lu lagi Greg. Hatinya lembut-lembut gimana gitu kan. Jadi intinya. Intinya gini. Kalau seorang perempuan. Mau kenalan sama laki-laki. Kamu harus kenalan dia lebih dalam. Jangan cuma fizik. Karena yang namanya fizik itu. Yang orang dibilang. Oh ganteng sekali. Bukan hanya kamu yang minat. Banyak cewek juga mau. Dan. Dan. Waktu mulai perang. Pasti kamu kalah. Iya. Kalau mau kenalan sama laki-laki. Apalagi pasang. Pasang hidup. Iya. Pasangan hidup. Kamu harus hati-hati. Dan pilihnya yang. Yang akan. Selalu ada buat kamu. Bukan. Hanya CGO. Ganteng. Kaya. Jadi mungkin. Kalau kita bisa bilang ya. Kalau kita mau nyari pasangan tuh. Bukannya kita lihat. Siapa dia. Tapi kita harus dilihat diri kita dulu. Bagaimana kita. Bagaimana kita. Ya benar. Do you like my quote? Ya the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Sama sekali bukan tipenya Kimi. Tapi sebenarnya kita banyak belajar tuh. Kalau kita mau lihat gitu ya. Kita tuh banyak belajar itu dari. Anak-anak kecil sebenarnya harusnya. Karena ketika kita bermain. Kita ngelihat anak-anak kecil itu bermain. Mereka tidak pernah memilih siapa temannya. Apa warna kulitnya. Dan dari mana asalnya. Dan itu. Tergantung orang tuanya. Apa yang kita ajarin mereka. Ya. So jangan kemana-mana. Tetap di Oke Show.